Intro Sarung tangan karet medis adalah salah satu perlengkapan penting dalam dunia kesehatan yang membantu melindungi tenaga medis dan pasien dari penyebaran kuman. Namun tidak banyak yang tahu bahwa penggunaannya berawal dari sebuah insiden di rumah sakit Johns Hopkins Baltimore pada tahun 1890. Dimana seorang perawat mengalami sensitivitas terhadap antiseptik dan demi melindunginya kepala bedah rumah sakit meminta sebuah perusahaan karet untuk mengembangkan sarung tangan pelindung. Dari inovasi sederhana ini, sarung tangan karet terus berkembang menjadi perengkapan standar di rumah sakit di seluruh dunia. Selain digunakan di dunia medis, sarung tangan karet juga memiliki berbagai aplikasi lain seperti dalam memasak, berkebun, atau pekerjaan yang melibatkan bahan kimia. Hal ini menjadikan sarung tangan karet sebagai salah satu inovasi penting dalam kehidupan modern. Saat ini, proses produksi sarung tangan karet telah mengalami banyak perkembangan yang menggabungkan teknologi modern dengan ketelitian tinggi. Dalam video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan sarung tangan medis secara massal. Terima kasih telah menonton! Proses pembuatan sarung tangan karet dimulai dengan persiapan cetakan yang berbentuk tangan manusia. Cetakan ini umumnya terbuat dari keramik atau aluminium dan digunakan berulang kali dalam proses produksi. Namun, agar sarung tangan yang dihasilkan tetap bersih dan bebas dari kontaminasi, cetakan harus melalui tahapan pembersihan yang teliti. Pertama, cetakan yang telah digunakan sebelumnya dicuci dengan air sabun untuk menghilangkan sisa karet yang masih menempel. Setelah itu, cetakan direndam dalam larutan pemutih guna memastikan tidak ada kotoran atau residu yang tertinggal. Bahkan partikel kecil sekalipun dapat mempengaruhi kualitas sarung tangan yang akan diproduksi. Setelah direndam, cetakan diputar melalui sikat berputar dengan bulu lembut yang membersihkan seluruh permukaan, termasuk area sulit dijangkau di antara jari-jari cetakan. Setelah pencucian menyeluruh ini selesai, cetakan kemudian direndam dalam air panas sebagai tahap akhir pembersihan sebelum produksi dimulai. Setelah bersih, cetakan ini dipanaskan dan dikeringkan sebelum melewati bak kimia khusus. Lapisan kimia ini sangat penting karena membantu karet cair menempel pada cetakan dengan sempurna. Tanpa lapisan ini, karet cair tidak dapat membentuk lapisan yang merata. Selanjutnya, cetakan dicelupkan ke dalam karet cair yang telah diformulasikan agar lebih kuat dan elastis. Begitu cetakan dicelupkan, karet bereaksi dengan lapisan kimia pada cetakan dan mulai mengental membentuk lapisan seperti gel. Untuk memastikan ketebalan yang merata, cetakan diputar perlahan sebelum masuk ke tahap berikutnya. Lapisan karet yang menempel pada cetakan belum sepenuhnya kuat. Oleh karena itu, cetakan yang telah dilapisi karet dimasukkan ke dalam oven bersuhu tinggi. Proses ini disebut dengan vulkanisasi. Di mana karet mengalami reaksi kimia yang membuatnya lebih elastis dan tahan lama. Setelah proses pemanasan selesai, sarung tangan yang telah mengeras didinginkan. Kemudian melewati serangkaian singkat yang secara otomatis menggulung bagian mindsetnya. Gulungan ini akan memudahkan pelepasan sarung tangan dari cetakan, serta membantu pengguna saat mengenakannya. Pada tahapan ini, sarung tangan harus dilepas dari cetakan. Untuk sarung tangan berbahan latek alami, udara bertekanan digunakan untuk meniup sarung tangan hingga terlepas dari cetakan. Sementara itu, sarung tangan berbahan karet sintetis yang lebih lengket harus dilepas secara manual oleh pekerja. Setelah dilepaskan, sarung tangan melewati serangkaian pengujian ketat untuk memastikan tidak ada catat produksi. Bekerja meregangkan dan menggembungkan setiap sarung tangan guna mendeteksi lubang kecil yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Jika ditemukan kerusakan, seluruh patch dapat ditolak. Setelah lolos uji kualitas, sarung tangan dikategorikan berdasarkan jenis dan ketebalannya. Sarung tangan medis biasanya hanya untuk sekali pakai. Sedangkan jenis lain seperti sarung tangan yang lebih tebal dapat digunakan kembali untuk kebutuhan pembersihan. Sebelum digemas, sarung tangan diberi lapisan tepung jagung agar tidak saling menempel dan lebih mudah dikenakan. Selanjutnya, sarung tangan dikemas dalam patch berisi 100 unit dan siap dikirim ke berbagai fasilitas kesehatan di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!